Berdali untuk kebutuhan anggota, Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya ajukan permohonan bantuan tunjangan hari raya pada pengusaha bus. Selain akui kesalahan, Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya mencabut surat yang sempat viral tersebut. Inilah permohonan bantuan tunjangan hari raya yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Surat yang ditujukan untuk pengusaha angkutan bus Budiman ini menyebar hingga viral melalui pesan berantai di media sosial. Selain dilengkapi kop surat dan cap basah, surat juga ditanda tangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim. Isinya mengajukan permohonan bantuan THR atau paket lebaran untuk 28 anggota BNN Kota Tasikmalaya. Pasca viral, BNN Kota Tasikmalaya membenarkan terkait surat permohonan bantuan THR kepada perusahaan bus Budiman. Pihak BNN Kota Tasikmalaya akui telah melakukan kesalahan. BNN Kota Tasikmalaya juga memastikan surat permohonan THR sudah dicabut dan hanya dikirimkan ke satu perusahaan saja. Surat ini dibuat untuk kebutuhan THR anggota BNN Kota Tasikmalaya. Tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan saja untuk perusahaannya anggota itu. Itu sudah bentuk barang, sebako atau apa. Tapi, mohon maaf, ini memang salah. Saya tidak, ini kesan saya. Untuk dimakun ini ya, karena saya tidak menyadari menjadi seperti ini. Sementara itu, pihak PO Budiman mengaku sudah mendengar beredarnya surat permohonan THR yang diajukan BNN Kota Tasikmalaya. Namun secara fisik, PO Budiman tidak menerima proposal atau suratnya. Ya, emang saya mendengar ada intansi yang meminta THR. Tapi saya selesai untuk perusahaan kami, itu proposal yang tidak menerima. Cuman ya, kami sangat sayangkan institusi yang, ya maaf, di depan, karena kami sampai seminggu. Karena bagaimanapun juga kami di perusahaan, kita berusaha, kita berusaha, kita berusaha, kita berusaha, kita berusaha. Kasus permintaan THR dari lembaga ini dapat mencoreng marwah badan narkotika nasional sebagai garda terdepan penuntasan kasus narkotika. Masyarakat berharap, praktek permintaan THR tidak lagi dilakukan instansi terhadap perusahaan. Deden Rahadian, Tasikmalaya.